Awal tahun depan, kesebelasan San Jose Earthquakes bakal punya stadion sendiri untuk berlatih dengan kapasitas penonton 18.000 orang. Satu yang unik dari stadion di negara bagian California ini, sebagian investasi senilai 70 juta dolar masuk ke pemasangan panel tenaga surya. Panel surya yang tahan banting ini diproduksi di negara bagian Oregon yang berbatasan dengan California. Sementara untuk menonton pertandingan nanti akan ada bar tersepanjang 120-an meter, bar terpanjang di Amerika Utara. Stadion inovatif ini muncul di saat semakin banyak warga Amerika mengemari sepak bola, seperti tampak saat demam bola akibat Piala Dunia di Brasil kemarin. Tingginya minat warga Amerika menonton sepak bola tercermin dalam rating TV pertandingan Piala Dunia yang melibatkan tim Nas Amerika, mencapai kisaran 25 juta penonton alias terbesar di luar penonton pertandingan futbol Amerika. Itu dulu laporan tim VOE dari Washington DC, saya Nova Purwadi, kita kembali ke Studio Metro TV di Jakarta.